Apa kabar kawan semua Kita jumpa lagi Di channel Kohacin TV Rakndeleng Rakmarem Pada video kali ini Kita akan membahas tentang jagung manis paragon Yang mana Pada hari ini sudah Mulai bertahap dipanen Jadi ini belum dipanen semua tapi sudah Mulai dipanen Namun kita tidak membahas itu Kita akan membahasnya Tentang harga jagung manis yang Menguntungkan petani Jadi pernah saya sampaikan Di awal kita pembahasan tentang jagung manis Bahwa Ada waktu tertentu Yang mana itu menguntungkan petani Jagung manis Kita bisa menanam jagung manis dan Bisa menjumpai harga yang tinggi Salah satunya adalah Di 10 hari Puasa 10 hari bulan puasa Itu biasanya permintaan jagung manis Cukup tinggi Jadi setelah itu Nanti mulai menurun Biasanya seperti itu Tapi di 10 hari Pada bulan puasa Biasanya masih tinggi Dan selain permintaan tinggi Harganya juga tinggi Nah itu dibuktikan pada hari ini Yang mana ini Merupakan Hari keberapa ini ya Kita puasa Dari pemerintah kemarin Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Berarti ini puasa yang kelima Nah puasa yang kelima ini Jagung manis Harganya Di tingkat pengecer 5.000 rupiah Sementara untuk di tingkat pedagang itu Beli dari petani 3.500 rupiah Per kilogram Itu menurut Yang disampaikan oleh Pemilik lahan ini Mbak Ahmad Pemilik lahan jagung manis Yang kita update terus Dari awal sampai Hingga hari ini Kita update Itu kemarin menyampaikan seperti itu Karena Mbak Ahmad sendiri Selain petani juga merupakan Pedagang jagung manis Jadi Cukup tinggi hasilnya Nah ini Tanaman jagung yang seperti ini Sudah Layak untuk dijual Di dalamnya Tentu saja Bulir-bulir apa istilahnya ini Biji jagungnya Itu pengisiannya pasti bagus Kalau tidak Kita buktikan Seperti ini Agak Keras ini Nah ini kawan-kawan Nah Ini 75 hari Kalau tidak salah Kalau tidak salah Ini 75 hari Usia Atau umur jagungnya Tapi ini Yang Penanaman kemarin Banyak yang dilakukan penyulaman Karena banyak yang mati Jadi ini Ada yang 75 hari Ada yang 70 hari Ada yang kurang dari 70 hari Kita jalan kawan Coba kita Bergeser ke sini Ini jagung Ini robo ini karena apa Karena Samping kanan kirinya sudah dipanen Batangnya sudah diambil Untuk pakan ternak Jadi dia Roboh kena angin Jadi ini bukan dimakan tikus Kawan-kawan Ini bukan dimakan tikus Ini dimakan hama Karena apa Karena kesalahan pada waktu Menjelang panen itu Melihat Atau mengecek Tanaman jagung yang layak Untuk dipanen atau belum Nah akhirnya Yang sudah terlanjur dibuka Kena dimakan hama Ini Tapi yang bawahnya tidak Ini bukan tikus ya kawan-kawan Jangan salah Salah paham Nah Kita jalan lagi Disana lihat Itu tanaman jagung Yang belum dipanen Sebelah timur Kita berjalan ke arah timur Jadi kawan-kawan Kalau Kalau kita Amati Sebenarnya Kalau menjumpai harga yang tinggi Jagung manis Lebih menguntungkan Ketimbang Jagung yang kering Karena Waktu pemanenannya itu Cukup singkat Sekitar 70 hari Setelah tanam Sudah mampu untuk dijual Artinya Dalam waktu Dua bulan Setengah kurang Sudah bisa mendapatkan uang Yang setara dengan Penanaman jagung kering Kalau Harga Jualnya tinggi Kalau menjumpai harga tinggi Tapi kalau tidak menjumpai harga tinggi Ya Ya sama saja Akhirnya Lebih Lebih mahalan yang Jagung kering Karena jagung kering saat ini Ada yang 5 ribu Ada yang 5 ribu 500 Begitu kawan-kawan Jadi jagung manis ini Kawan-kawan Ini Kalau bisa dilihat Ini kurang normal Karang kecil Pertumbuhannya lambat Kalau normalnya itu Bisa Segede ini Jagung manis paragon Itu menjadi primadona Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah Nah Jagung manis paragon sendiri ini Kalau Hasilnya bagus Dalam Satu Hektar itu Bisa mencapai 20 Ton Lebih Per hektar ya Bahkan bisa mencapai 25 Ton Per hektar Kalau hasilnya bagus Ya Karena dia ditimbang Dengan Semuanya ini Satu tongkol Tidak seperti jagung kering Yang dipipil dulu Baru ditimbang Kalau dalam Satu hektar itu Biasanya di Kabupaten Kudus Di daerah kami Di Desa Sadang Kecamatan Jekulau Kabupaten Kudus Itu Satu hektar Ada tujuh petak Satu petak itu 1.400 meter persegi Nah Dalam satu petak itu Biasa rata-rata Di Petani Desa kami itu Rata-rata memiliki Lahan Satu petak itu Kalau Satu petak bisa dapat Tiga ton Anda Kawan-kawan semua itu Bisa Bayangkan Bisa dikalikan Tiga ton Kali misalkan Harga di Tiga ribu Tiga ribu rupiah sajalah Katakanlah Jadi tiga ton Kan tiga ribu kilo Kali tiga ribu Sudah ketemu berapa Sembilan juta rupiah Lumayan kan Cukup menggiurkan Kalau memang hasilnya bagus Dan menjumpai harga yang Bagus pada waktu panen Itu Satu memang Perawatan Yang kedua adalah Keberuntungan Masing-masing oleh Petani Begitu kan kawan Demikian video yang bisa kita sajikan Nanti kita akan update lagi Terkait Hasil dari Penanaman jagung manis ini Kita akan evaluasi Hasilnya berapa Jadi dapat berapa Karena ini belum selesai dipanen Kita Nanti kalau sudah selesai Akan kita tanyakan Prosentase Keuntungan Bersihnya berapa Sama pemilik Hanya Mbak Amat ini Akan kita update lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Dukung Channel Koh Ajin TV Agar selalu berkembang Di Youtube Dengan cara Klik subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan Update terbaru Dari channel Koh Ajin TV Rak neleng Rak marem Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa